Kita mulai informasi pertama Mirsa, diduga korsetting listrik kobaran api membakar warung makan di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, dini hari tadi. Besarnya kobaran api menyambar mobil yang terparkir di dalam warung. Api dengan cepat berkobar membakar sebuah rumah makan di kawasan Jalan Kalibata Utara 2, Pancoran, Jakarta Selatan, dini hari tadi. Besarnya jelatan api juga membakar habis mobil yang terparkir di dalam rumah makan beserta isinya. Petugas pemadam kebakaran yang cepat tiba di lokasi langsung berupaya menjinakkan api. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini, dugaan sementara api berasal dari korsetting listrik. Dari faktor as pendek, tapi kita belum terdiki, baru asumsi aja. Nah, kebetulan tidak ada kurban. Ini, ada satu unit mobil yang terbakar. Untuk objek yang terbakar sendiri apa itu? Itu rumah makan. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah 12 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tak ada korban dalam kejadian ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan.